Halo, Gemini. Jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kamu di periode bulan. Juni tahun 2024, seperti biasa, ya, readingan saya ini terbagi dua sesi. Akan saya mulai dari Jodi Agamini yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Jodi Agamini yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu Jodi Agamini, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua Jodi Agamini yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasa, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Gemini couple in period June 2024. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari Jodiak Gemini yang berpasangan di periode bulan Juni tahun 2024? Thank you. Kita lihat bottom of the deck, di sini ada katu Queen of Wands. Oh, gairah lagi saya lihat hampir mirip-mirip dengan Jodiak Aries. Atau, flirting juga bisa ya, di sini ya, rasa percaya diri. Ini terbagi dua baris ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kamu cocokkan sendiri, energi kamu ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Wah, ini orang yang ada di atas ini kayaknya ya, hobi keluar masuk hubungan ya. Plin-plan, energy night of suit, plin-plan. Udah seringkali dia putus dengan orang yang ada di bawah. Kemudian dia komunikasi lagi, menggoda lagi orang yang ada di bawah tersebut. Kembali lagi, kemudian berulah lagi, putus nyambung, putus nyambung. Tapi orang yang ada di bawah ini ada katu The Sun ya. Oke, happy, temperance, keseimbangan, keyakinan, dan ada katu Seven of Wands. Oke, kayaknya udah terlalu sering berulah lah ya orang yang ada di atas ini. Jadi orang yang ada di bawah ini Seven of Wands. Dia nggak bisa percaya lagi kepada orang yang ada di atas, saya lihat. Aduh, ya rasain lah orang yang ada di atas ini kan. Kalau saya lihat sih, energy Queen of Wands ini energy yang genit. Oke, energy yang genit ya. Suka merayu, suka kayak ya, menggoda orang kan. Tapi, Queen of Wands ini juga adalah energy yang optimis ya. Energy yang penuh dengan semangat. Energy yang optimis, energy yang percaya diri. Dan percaya dirinya itu kan, kayaknya untuk orang yang ada di bawah ya. Sedangkan energy yang tidak seriusnya, flirtingnya, banyak menggodanya itu adalah orang yang ada di atas. Gini aja deh. Orang yang ada di atas, Night of Wands. Dia selalu keluar masuk hubungan. Selalu berakhir hubungannya bersama dengan orang yang ada di bawah. Selalu memutusin orang yang ada di bawah. Dead, ya. Kemudian, mengabarin lagi orang yang ada di bawah tersebut untuk kembali lagi. Mungkin aja ya, awal mulanya, orang yang ada di bawah ini bisa percaya kepada orang yang ada di atas. Tapi, kayaknya udah saking seringnya, orang yang ada di atas ini mengulangi perbuatan dia tersebut, ya. Makanya, orang yang ada di bawah ini udah tahu the sun, ya. Dia udah tahu sifat perangai buruk, ya, dari orang yang ada di atas ini. Dan dengan yakin, dengan penuh percaya diri, seperti Queen of Wands, Time Prince, ya. Dia menolak kehadiran orang yang ada di atas, ya, di bulan Juni ini. Rasahin lah, ya. Udah terlalu sering berulah, gitu, kan. Orang yang ada di bawah ini udah capek. Udah gerah, saya lihat, ya. Udah gerah, udah capek menghadapi orang yang ada di atas ini. Dan saya lihat, ya, memang kalau diterima lagi, ya, hubungan ini bakalan menjadi lingkaran setan, ya. Siklus yang berulang-ulang, gitu, kan. Kejadian yang terus-menerus terjadi dan terjadi lagi, ya. Apa gunanya kalau udah kayak gitu, kan. Oke, makanya di sini ada Katu Queen of Wands. Energi orang yang ada di atas ini masih belum ada tobat-tobatnya, ya. Masih suka bermain-main, saya lihat, ya, di sini, ya. Masih suka genit-genitan, bermain-bermain. Yuk, kita bikin romantis, yuk. Begini, yuk. Begitu, yuk. Suka beri PHP, lah, ya. Oke. Suka datang dan pergi keluar masuk hubungan Night of Wands, ya. Memperlakukan orang yang ada di bawah ini dengan seenak jidat, gitu, kan. Kemudian, ya, kalau udah bosan, kan, dia putusin orang yang ada di bawah ini. Putusin orang yang ada di bawah. Nanti udah putus dengan orang yang ada di bawah. Kangen lagi, kepengen lagi, kan. Gatel lagi, lah. Istilahnya, kasarnya kayak gitu, lah. Gatel lagi kepada orang yang ada di bawah, ya. Ya, kabarin lagi, hubungin lagi, kan. Goda-godain lagi. Barangkali dengan tutur kata yang manis, gitu, kan. Page of Wands, ya. Bisa masuk lagi, kan. Mungkin awal mulanya, beberapa kali, orang yang ada di bawah ini bisa tergoda, kan. Tapi karena saking seringnya, Night of Wands, mengurangi, mengulangi tindakan seperti itu, ya. Membuat orang yang ada di bawah ini, kan, udah tahu, udah kenal sifat orang yang ada di atas ini. Dan nggak bisa terima lagi, saya lihat. Orang yang ada di bawah ini. Oke. Udah capek, orang yang ada di bawah. Udah tahu, lah, ya. Gerak-geri, langka orang yang ada di atas ini. Lagi pula, orang yang ada di atas ini, Page of Wands. Page of Wands ini, biasanya orang yang sok-sok ngartis, ya. Atau memiliki kepribadian yang seperti Star Syndrome, gitu, kan. Merasa dirinya itu bagaikan artis, gitu, kan. Mungkin aja dia itu ganteng, tampan, atau cantik, kan. Oke. Jadi dia itu, ya, setiap kali bermulut manis kepada orang, memberikan harapan kepada orang-orang pada percaya, terhanyut. Tapi ini nggak mempan lagi kepada orang yang ada di bawah. Ada kartu The Sun. Orang yang ada di bawah ini udah tahu. Sifatnya orang yang ada di atas. Makanya, bulan Juni ini, sekali udah putus, ya. Putus dengan permanen. Temperance, orang yang ada di bawah ini udah yakin. Tidak mau aku terima lagi orang yang ada di atas ini. Bahkan kerap kali, kalaupun saya lihat orang yang ada di atas ini, ya. Masih menghubungi orang yang ada di bawah, kan. Ajak ngobrol, goda-goda lagi, kan. Bertutur kata manis kepada orang yang ada di bawah. Lebih senantiasa, seven of wands. Orang yang ada di bawah ini langsung blokir. Nggak mau dengar apa-apa lagi, ya. Dan kata-katanya orang yang ada di atas ini. Langsung blokir. Langsung defensif. Langsung menutup diri, ya. Oke. Langsung blokir. Karena The Sun udah ketahuan Belangdia tersebut. Gerak-geri orang yang ada di atas ini. Udah terbaca, lah, ibaratnya, ya. Makanya temperance orang yang ada di bawah ini sama seperti Queen of Wands. Udah yakin? Kali ini aku tidak mau terima lagi orang yang ada di atas ini. Meskipun aku tahu, dia itu pasti bakal menghubungi aku lagi di saat dia kepengen, ya. Oke. Omongannya itu manis-manis lagi kepada diriku tersebut. Tapi kali ini, kubuktikan kepada diri dia. Tidak mempan lagi omongan dia tersebut. Bahkan aku blokir orangnya ini. Waduh. Gimana ya ceritanya kalau udah kayak begini, ya. Hah? Gemini? Aduh. Kan? Apa yang saya bilang? Saran pesannya aja udah six of short, ya. Di sini, ya. Maksudnya, ya. Orang yang ada di atas ini dihimbau, lah. Jangan buang-buang energi. Jangan buang-buang waktu, ya. Kali ini, ya, seperti apapun tutur kata manis kamu, itu tidak akan diterima lagi oleh orang yang ada di bawah. Lebih baik kamu tidak usah datang lagi. Pergi aja. Sekali udah pergi, pergi aja. Nggak usah datang lagi. Karena kamu datang dengan PHP. Kata-kata manis sekalipun, nggak bakalan diterima lagi orang yang ada di bawah ini udah kuat hati, udah buat keputusan, ya. Udah tegas. Bikin keputusan. Situ ente tidak bisa sembarangan, ya, memperlakukan diriku kayak boneka lagi, kan. Kayak boneka santet gitu, kan. Oke? Dan, untuk orang yang ada di bawah, ya, ya, maksudnya, six of suit. Kalau kamu memilih untuk blokir, karena kamu udah tahu, ya, sifat perangai orang yang ada di atas, dan kamu telah membuat keputusan temperance dengan penuh keyakinan, yaudah, berarti six of suit kartu ini mendukung diri kamu. Silahkan, ya. Kamu blokir si doi tersebut, kayak langsung menghindar, kayak menjauhlah sejauh-jauh mungkin dari si doi tersebut. Jangan biarkan, ya, lingkaran setan itu, lubang hitam itu menyedot kamu, ya, masuk lagi ke dalam lubang hitam tersebut. Kalau lubang hitam itu hanyalah lingkaran setan yang berputar-putar. Kamu dikasih harapan palsu, kemudian kamu ditinggalin lagi, nanti dia balik lagi, kemudian untuk tinggalin kamu lagi buat apa, kayak gitu. Lalu, lama-lama kamu kan capek, lebih baik kamu pergi aja, oke? Nggak perlu kamu gubris, kek, ya. Periode bulan Juni ini, kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus, ada jodiac Aries centernya, orang yang ada di atas datang dari Sun Moon Rising and Venus, ada jodiac Sagittarius, Scorpio, ada Aries Leo Sagittarius, ya. Orang yang ada di bawah datang dari Sun Moon Rising and Venus, Leo Sagittarius, dan Leo lagi. Saran pesannya di sini ada jodiac Aquarius. Tapi jangan selalu berpatokan kepada jodiac, ya. Jodiac itu mungkin aja simbol dari kartu tarotnya aja. Atau energi yang numpang lewat gitu aja. Belum tentu itu kamu, ya. Lagi pula, satu orang, manusia, memiliki lebih dari satu jodiac, ada Sun Moon Rising and Venus. Kamu udah cek belum? Sun kamu di mana? Rising kamu di mana? Moon kamu di mana? Ya. Venus kamu di mana? Terutama bacaan cinta ini, kamu mesti cek di Venus, ya. Di Venus kamu ini, kan. Terletak pada jodiac apa? Di www.kafeastrology.com, ya. Oke. Ini untuk jodiac Gemini yang couple. Sekarang kita masuk ke jodiac Gemini yang single, ya. Begini, ya, jodiac Gemini. Sengaja saya tidak taruh timestamp di reading-nya saya ini. Karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau misalnya tidak cocok di bagian couple, barangkali cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau misalnya kamu masih ngotot, bersih keras, atau bersih kukuh, ya. Ingin skip video reading-nya saya ini karena tidak sabaran, ya. Udah, skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di t-card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti, ya. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for... Gemini... Single in period... June 2024. Bagaimana perjalanan asmara percintaan dari jodiac Gemini yang... Jomblo di periode bulan Juni tahun 2024. Thank you. Oke, kita lihat. Bottom of the deck di sini ada katu Seven of Wands. Defensive, ya. Atau memperjuangkan sesuatu, mempertahankan sesuatu juga bisa. Ada sesuatu yang kamu perjuangkan, kamu pertahankan. Saya lihat. Ada katu Two of Swords. Berusaha melindungi diri, ya, kamunya ini, ya. Oke, Two of Swords. Kamu ini dalam keadaan labil, Two of Swords. Bingung. Ada cinta baru yang datang. Kamu mengharapkan cinta baru yang datang di dalam kehidupan kamu, ya. Tapi, hal yang tidak terduga. Ya, memang ada orang yang datang kepada diri kamu. Ada komunikasi yang terjadi kepada diri kamunya tersebut. Tapi, kenapa kamu ini energinya itu kayak orang insecure. Takut-takut, ya. Menutupi diri gitu, lah, ya. Oke. Apakah karena kamu ini trauma, kek, atau kayak gimana? Oh, rupanya kayak gini, toh. Orang ini tidak cukup menjanjikan, tidak cukup membuat kamu itu yakin. Karena The Chariot, mungkin aja lokasi tempat tinggal orang tersebut sangat jauh dari diri kamu. Kamu berdealing dengan orang yang LDR, saya lihat. Sehingga, ada katu The Strength. Kamu ingin melihat, ingin membuktikan dulu. Ini orang kayak gimana? Makanya, kamu memilih untuk bertahan, ya. Tidak sembarangan memberikan diri kamu, apalagi, ya, mempertaruhkan harga diri kamu tersebut. Apalagi kepada orang-orang yang masih belum kamu kenal betul, lah, ya. Ada komunikasi yang terjalin. Ini ada orang baru yang ajak kamu kenalan. Ini... Somehow, lah, ya. Ini untuk spesifik, ya. Jadi, Gemini, tidak semuanya, ya. Mungkin aja orang yang ajak kamu kenalan ini adalah orang luar, loh. Oke? Entah orang bule, kayak... Atau orang Chinese, kayak, ya. Yang tinggal di negara Tiongkok, kayak Jepang, kayak, atau Korea, kayak... Orang bule, lebih dominan, saya lihat di sini, ya. Energinya itu maskulin, tidak melihat gender, boleh pria, ataupun wanita, ya. Saya lihat orang ini dengan ngotot, dengan ngebet, ya. Berusaha meyakinkan diri kamu. Terus-terusan, ya. Ngajak kamu ngobrol, eh, sopons, ya. Dan posisi kamu, kamu juga sedang membutuhkan cinta. Sedang butuh pasangan. Dan datang orang kayak gini. Cuman, who are sort? Seven of Wands, ya. Bensur. Saya merokok dulu. Somehow, ya. Kamu memang membutuhkan cinta. Tapi, bukan karena mentang-mentang kamu membutuhkan cinta. Kamu bisa, dengan mudah atau dengan gampangnya, merelakan atau memberikan segala-galanya dari diri kamu kepada orang. Berarti, otak kamu itu masih nalar. Pikiran kamu itu, ya. Logika kamu itu masih jalan. Kamu ragu kepada orang yang satu ini. Ya, wajar dong. Orangnya itu jauh. Mungkin aja beda agama, beda suku, beda budaya. Saya lihat kemungkinan orang bule, beberapa orang yang spesifik, ya. Tidak semua jodiac gemini, ya. Orang ini terus pepetin kamu. Terus ajak kamu ngobrol, tanya WA kamu, tanya sosial media kamu. Terus merayu diri kamu, menawarkan cinta kepada diri kamu. Terus membuat diri kamu ini yakin darling, baby, ya. Oke, honey gitu, kan. Oh, ini lebay gitu, kan. Oke. Taulah. Kalau misalnya orang luar pas ketemu dengan orang bule, ya. Wow, mulutnya itu manis banget, kan. Tapi, saya udah sering juga ketemu dengan orang bule. Ya, itu nggak mempan, sih. Bagi diri saya. Karena saya ini kan taruh reader, kan. Oke. Oke. Kalau saya lihat, ya, kamu tidak yakin, ya. Kamu tidak percaya keseriusan atau kesungguhan dari si orang tersebut. Karena lokasinya itu jauh. Budaya beda, agama beberapa orang mungkin aja agama beda, gitu, kan. Merayu diri kamu, pepetin kamu terus. Tiap hari, tiap malam, WA kamu, kabarin kamu, udah makan belum, ya. Udah breakfast belum, udah lunch belum, udah dinner belum. Nah, kayak gitu. Berusaha orang yang satu ini, atau sebaliknya, vice versa, kamu yang berusaha meyakinkan seseorang yang letaknya tempat tinggalnya itu jauh. Karena general reading bisa kebolak-balik, ya. Atau bisa kamu yang berusaha meyakinkan seseorang akan cinta kamu tersebut, dan kamu ini bingung. Gimana cara meyakinkan orang itu? Karena orang itu kesannya tidak percaya kepada diri kamunya tersebut. Berusaha membentengi diri atau kayak gimana. Jadi, kamu berusaha memperjuangkan orang tersebut. Tapi, kalau misalnya itu tidak terjadi pada diri kamu, berarti kamu yang sedang diperjuangkan, didekatin oleh seseorang, berusaha pengen dijinakkan oleh seseorang. Ya. Yang tiap hari, tiap malam kayak kasarnya meneror kamu terus lah, ya. Jadi, ya. Gemini, ya. Dengan cara WA, kek, atau kayak gimana, kek, kan. Dan kamu bingung. Ini orang maunya apa? Saya memang butuh cinta. Tapi, ya. Kalau aksi yang terlalu berlebihan, membuat diriku ini malahan jadi curiga. Ini orang sebenarnya panas-panas, tai ayam, atau kayak gimana, kan. Oke. Kamu berusaha bertahan dan melindungi diri kamu sendiri. Berusaha menjaga batasan kamu sendiri. Karena itu, kamu tidak percaya kepada orang tersebut. Ya. Maklumlah, dari sosial media, kan. Kalau ketemu dengan orang jauh, apalagi orang luar, kan. Luar negeri terutama, kan. Apalagi sampai luar angkasa, gitu. Oke. Alien yang ajak kamu kenalan, gitu. Oke. Ya, wajar. Kalau kamu tidak percaya sama orang tersebut, kan. Kamu meragukan orang tersebut. Jadi, kamu defensif banget. Melindungi diri banget. Orang ini tetap, ya. Bersikukuh, ya. Kayak berusaha membuat kamu itu yakin. Kalau cinta dia itu seriuslah kepada diri kamu lah. Berusaha kabarin kamu terus 24 jam di bulan Juni ini, ya. Oke. Tapi, kamu tetap kuat, loh, ya. Iman kamu ini kuat. Gemini, ya. Kamu tetap bertahan. Dengan godaan, rayuan, ucapan manis orang tersebut. Mental kamu, hati kamu ini tidak baperan kepada orang yang satu ini. Oke. Salut aku, ya. Jodiak Gemini, ya. Salut banget. Pake banget lagi. Oke. Di sini sih masih belum terbaca, ya. Four of Cups. Eh. Four of Cups ini adalah missing opportunity, loh. Atau melewati sebuah kesempatan, ya. Entah kenapa, ya. Somehow, kamu disuruh gubris, ya. Atau responisi si orang tersebut. Ada kemungkinan orang ini memang benar-benar serius. Kepada diri kamu, Gemini, ya. Oke. Tapi kamu tidak percaya kepada orang yang satu ini bingung. Dengan sifat dan gelagatnya tersebut. Dan berusaha defensif melindungi diri kamu sendiri. Ya, itu memang wajar. Memang benar. Tapi kartu saran ini kan, takutnya kamu kehilangan kesempatan. Kamu disuruh jangan melewati kesempatan kayak gini. Berarti ada kemungkinan orang ini serius. Dengan diri kamu. Oke. Ini adalah ibaratnya kayak golden opportunities, lah. Atau kesempatan emas untuk diri kamu, lah, ya. Tapi kamu meragukan kesempatan emas ini. Dan takutnya kamu ini bisa kehilangan opportunities, ya. Kehilangan kesempatan emas kayak begini. Jadi kamu disuruh responin orang tersebut, lah, ya. Jangan membuat orang itu kecewa. Ada kemungkinan orang ini serius, loh. Benar-benar serius. Awal mulanya saya sependapat dengan diri kamu. Saya juga sempat meragukan keseriusan dari orang yang satu ini. Takutnya orang ini panas-panas, tai ayam. Tapi begitu udah muncul kartu saran pesannya, ya. Saya jadi berubah haluan. Kayaknya orang ini memang benar-benar serius kepada diri kamunya tersebut. Kalau kamu tetap memilih untuk tidak meresponi. Atau bersikap apatis gitu, kan. Duduk merenung aja, kan. Hanya memikirkan masa lalu. Meratapi masa lalu yang telah lewat gitu. Kamu kehilangan kesempatan bersama dengan si orang baru ini. Padahal pintu kebahagiaan sudah menanti diri kamu melalui Four of Cups, ya. Oke? Periode bulan Juni ini, kamu bisa terhubung dengan orang besar Moon Rising and Venus. Ada jodiac Leo. Ada jodiac Libra. Ada jodiac... Ini... Cancer Scorpio Pisces. Ada jodiac Aries Leo Sagittarius. Cancer Leo. Dan ada jodiac Cancer, ya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu, jodiac Gemini. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Oke? Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya, ya. Untuk diri kamu, ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukanlah persona reading dengan diri saya. Supaya energi satu orang, si penanya itu, yang ketarik aja. Bukan energi orang banyak. Kayak gini, ingat jodiac Gemini itu jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu Gemininya diri kamu yang saya bacakan, ya. Oke? Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.